Maka paling tidak ada perasaan dalam dirinya kebaikan tersebut atau ibadah tersebut diterima di sisi Allah Jangan sampai ketika kita menjalankan ketaatan apapun, ibadah apapun Kemudian kita tanpa ada rasa ibadah tersebut ingin diterima Seakan-akan ibadah tersebut kita lepas sudah selesai Padahal Allah tahu apa terpenyatakan Kalian selesai pada satu perbuatan, berada pada perbuatan berikutnya Maka berharaplah kepada Allah agar ibadah kalian itu ibadah yang diterima Dan ini dicontohkan orang-orang yang terbaik sebelum kita Tak kala Nabi Allah Ibrahim AS menyelesaikan pembangunan bayi tilaka abah dengan Ismail Anak beliau Apa yang dikatakan Ibrahim AS Ya Allah terimalah amal ibadah kami Dan ini juga yang dicontohkan Nabi SAW Bahkan setiap doa, setiap hari Nabi itu berdoa Sebagaimana apa yang dituturkan oleh seorang Umus Salamah Isteri Nabi SAW Salah satu doa yang diminta Nabi SAW yang senantiasa Membasahi lisan Rasul SAW setiap hari adalah Rasul meminta Allahumma ini as'alu ka'in man da'fi'ah waris kau tayiba Wa amalamu takabbalan Ya Allah memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat Rezki yang baik Wa amalamu takabbalan Dan ibadah yang diterima Padahal kita tahu ibadahnya Rasul itu pasti diterima Masih berdoa setiap hari Ya Allah terimalah amal ibadah hamba Mohon maaf siapa kita Siapa Rasul SAW Sehingga salah satu hal yang sangat ditekankan Dan diperintahkan Kapanpun kita menjalankan satu ibadah Ibadah apapun Paling tidak berharap dalam diri kita Dalam hati kita Mudah-mudahan ini diterima Jangan dilepas ibadah tersebut Jangan hanya bermodal ikhlas Dan sesuai dengan apa yang diperintahkan Benar itu memang syarat Sah Diterimanya ibadah Tapi kita ingin ibadah tersebut Lebih berefek dalam kehidupan kita Salah satu caranya Doa minta kepada Allah Agar ibadah kita adalah ibadah yang Diterima Baik Kalau pada Kesempatan bulan yang lalu Kalau tidak salah Kita sudah membahas Di antara adab dan sunnah Di dalam sholat berjamaah Kita sudah ambil bagian Yaitu sebahagian berkaitan dengan adab dan sunnah Bagi seorang imam Dan kita sudah masuk Kalau tidak salah Berkaitan dengan bahasan sutroh Pembatas di dalam sholat Sutroh Atau pembatas di dalam sholat Menurut pendapat yang rojih adalah Hukumnya sunnah Sunnah dan itu sangat diperintahkan Dan sunnah ini perintahnya Lebih kuat lagi ketika Pertama di dalam sholat berjamaah Kedua ketika kita Tentunya sholat sendiri Sutroh di dalam sholat berjamaah Itu yang diperintahkan adalah Untuk imam Imam dia menetapkan sesuatu Apapun itu Sejadah seperti ini misalnya Itu sudah bagian dari sutra Bagian dari sutra Karena rasul menggunakan bahasa Kalian bikin garis pun Itu sudah dianggap sutra Makmum apakah diperintahkan Untuk meletakkan sutra ketiga Di dalam sholat berjamaah Mayulutasullah menyatakan tidak Kenapa Sudah tercukupkan dengan Posisi imam Sehingga Ketika ada yang batal Di shop yang pertama Yang dia harus keluar Dari sholat berjamaah Dia bisa untuk melintasi Orang-orang yang ada di belakang Dia boleh melintasi orang-orang yang ada Di belakang Kenapa Karena sutra di dalam sholat berjamaah Itu adalah pada seorang imam Dia boleh untuk melintasi Orang yang di shop kedua Shop yang ketiga dilewati Itu ada masalah Dan seluruh ulama sepakat Bahwa saatnya Orang yang melintasi Orang yang sedang sholat berjamaah Hukumnya diperbolehkan Indah hajah Ketika dia memang perlu Untuk melintas tadi Karena sutra di dalam sholat berjamaah Ada pada seorang imam Makanya kita dianjurkan Dan diperintahkan Untuk mengisi shop yang kosong Di dalam sholat berjamaah Walaupun ketika itu Kita harus melewati Orang-orang yang sedang sholat Kita masuk masjid Ada shop kedua Atau shop pertama masih kosong Dan kita melihat Kita lewati orang-orang yang sedang sholat Untuk mengisi shop tersebut Hukumnya boleh Hukumnya diperbolehkan Karena ketika itu Dia tidak dianggap Untuk melanggar sutra Tidak kenapa sutra Di dalam sholat berjamaah Sekali lagi ada pada seorang imam Ada pada seorang imam Sehingga disunahkan bagi imam Untuk meletakkan sutra Apapun itu Apa faedahnya Untuk menyelamatkan makmum Kalau ada makmum yang bakal Yang dia harus melewati orang yang sholat Jadi kalau ada kawan yang bakal Lagi sholat berjamaah Dia harus keluar dari sholat Itu kadang boleh dihalangi Kadang boleh dihalangi Nangkainnya Orang anak bekamih ya Pak Dihalangi Nangkainnya Itu bisa berhual aja jadinya Saking jahilnya Di dalam masalah sutra Dia Halangi orang Karena dia berpikir Ini dosa kalau lewat Tidak Dalam sholat berjamaah Itu sutra yang imam Sehingga dia boleh untuk melewati Dia boleh untuk Melewati Jadi itu yang pertama Imam memperhatikan Apakah ada sutra atau tidak Di depan dia Kemudian yang kedua adalah Dan ini sangat penting Imam sangat dianjurkan Dan diperintahkan Untuk Terus mengingatkan Kepada jahil yang di belakang Berkaitan dengan Meluruskan sholat Kita sudah bahas Ada sekitar 17-18 kalimat Rasul S.A.W Perintahkan untuk Meluruskan Ada dengan kalimat Banyak sekali hadis Yang bicara tentang Nabi Sebelum sholat Boleh ingatkan kepada Para sahabat Untuk meluruskan Dan merapikan sholat Untuk Meluruskan Dan merapikan sholat Dan Meluruskan sholat Atau Merapikan sholat Itu sangat diperintahkan Sampai sebahagian ulang Menyatakan bahwasannya Merapatkan Meluruskan sholat Sebahagian ulang Ada yang menyatakan Hukumnya wajib Kecuali pada Kondisi-kondisi Darurat Seperti misalnya Masa Pandemi Misalnya Beberapa waktu yang lalu Mungkin sebahagian kita Menjaga jarak Tapi ketika Kemudorotan yang besar tersebut Sudah hampir tidak didapatkan Dia harus kembalikan Kepada hukum asal Kita boleh merenggangkan Sauf Membuka jarak Antara satu dengan yang lain Kapan kalau dalam Keadaan Darurat Tapi kalau sudah tidak Dalam keadaan darurat Dia harus kembalikan Kepada Syariah keuang Sekarang Dilihat Apakah sekarang Benar-benar dalam Keadaan darurat Atau tidak Kalau tidak Dalam keadaan darurat Jangan coba-coba Untuk mengotak Natik hadis Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Resikonya besar Kalau bukan Dalam keadaan Darurat Kemudian Kita daruratkan Sebuah keadaan Yang itu Tidak darurat Maka kita beresiko Dengan hukum Kalau sekarang Sebahagian Masjid mungkin Merapatkan Sauf Sebahagian Masjid mungkin Merapatkan Sauf Membuka Jarak Yang ada Di beberapa Masjid tadi Dengan Anggapan Bahwasannya Tidak ada Kemodorotan Yang sangat Besar Maka ini Sikap Yang bijak Kenapa Mengembalikan Kepada Hukum Asal Ingat Hampir 20 kalimat Hadis Nabi Yang bermacam Dan berbeda-beda Berkaitan Dengan Perintah Merapatkan Meruskan Sauf Hampir 20 Hadis Rasul Dan itu Diulang Nabi Setiap Setiap Akhan Solat Menunjukkan Apa Ini penekanannya Sangat Ditekankan Rasul Benar Memang Keadaan Ini Hukum Ini Bisa Berubah Ketika Terjadi Kemutorota Darurat Kalau Kedaruratan Tersebut Sudah Hampir Tidak Didapatkan Maka Tidak Boleh Orang Tersebut Terus Berada Pada Hukum Yang Dirubah Dia Harus Kembalikan Kepada Hukum Asal Dia Harus Kembalikan Kepada Hukum Asal Dan Masing-masing Kita Mungkin Punya Pertimbangan Yang Berbeda Ada Mungkin Di beberapa Masjid Masjid Mengambil Hukum Darurat Ada Mungkin Sebahagian Masjid Mereka Sudah Menganggap Ini Tidak Hukum Darurat Lagi Karena Dihitung Pasien Yang Keredah Lagi Sudah Sudah Mungkin Dia Kembalikan Karena Tidak Boleh Kita Bermain-main Dengan Syariat Ini Tidak Boleh Kita Bermain-main Dengan Syariat Jangan Dengan Hawa Nafsu Juga Jangan Dengan Perasaan Atau Logika Kita Semuanya Harus Kembali Berkibat Kepada Al-Quran Dan Hadis Hadis Rasul Jadi Ini Pun Harus Dipertimbangkan Ingat Sekali Sampai Sebahagian Ulama Menyatakan Itu Wajib Untuk Merapatkan Sebahagian Ulama Kenapa Ada Yang Berpendapat Demikian Saking Rasul Itu Setiap Akan Solat Beliau Ingatkan Kepada Sahabat Padahal Para Sahabat Orang-orang Yang Paling Mengerti Bagaimana Cara Beragama Ini Tapi Tidak Rapat Tidak Rata Tidak Lurus Dipastikan Salat Orang-orang Tidak Akan Pernah Mendapatkan Kesempurnaan Tidak Akan Pernah Mendapatkan Kesempurnaan Jadi Harus Berhitung Ini Sekarang Apakah Benar-benar Dalam Keadaan Darurat Atau Tidak Karena Kalau Ini Dianggap Dalam Keadaan Darurat Boleh Tapi Ketika Tidak Dalam Keadaan Darurat Maka Tidak Boleh Kita Bermain-main Dalam Hukum Ini Tidak Boleh Kita Bermain-main Dalam Hukum Ini Harus Kembalikan Dengan Kala Rasul Harus Kita Kembalikan Dengan Apa Yang Diajarkan Allah Apa Yang Diajarkan Rasul Sehingga Sekian lagi Semua Orang Itu Harus Menimbang Terkhusus Orang-orang Yang Memutuskan Satu Keputusan Di Banyak Di Masjid Di Musyollah Pengurus Masjid Pengurus Musyollah Dia harus Timbang Dia harus Timbang Apakah Ini Masih Darurat Atau Tidak Apakah Kemudorotannya Besar Atau Tidak Kalau Daruratnya Itu Masih Besar Mudorotnya Itu Lebih Besar Masih Besar Silahkan Tapi Ketika Dirasah Kemudorotan Dan Kedaruratannya Tidak Lagi Besar Maka Dia tidak Boleh Untuk Bermain Dengan Hukum Dan Masing-masing Daerah Mungkin Berbeda Ada Satu Daerah Masih Sangat Darurat Sekalimu Kemudorotannya Begitu Besar Ada Mungkin Satu Keadaan Satu Tempat Yang Kemudorotannya Tidak Lebih Besar Sebagaimana Kepada Keadaan Yang Pertama Disinilah Peran Pengurus Masjid Khususnya Karena Jamaah Ini Datang Mempati Pengurus Masjid Tanya Jara Pengurus Buka Jarak Dua Meter Dua Meter Jara Pengurus Cabuti Batas Dicabuti Berapa Dua Jamaah Pengurus Yang Harus Berhitung Melihat Melihat Bagaimana Dia harus Memutuskan 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 Bukan pada Posisi Untuk Mempengaruhi Siapapun Hanya Meletakkan Hukum Meletakkan Hukum Sejujur Jujurnya Bahwasannya Jangan Jangan Bermain-Main Dengan Istilah Kemudorotan Atau Darurat Jangan Mendarurotkan Sebuah Keadaan Yang Menuntut Darurat Kita Bukan Berada Pada Posisi Meremehkan Tidak Tidak Pernah Kita Meremehkan Keadaan Tidak Tapi Kita Harus Berhitung Hukum Hukumnya Seperti Apa Dan Disini Tentunya Semua Aspek Harus Dikaji Apakah Berapat Atau Semuanya Harus Dilihat Namun Semua Dari Bahasan Itu Adalah Apakah Mudorot Masih Besar Atau Tidak Itu Saja Apakah Kedaruratannya Lebih Masih Besar Atau Tidak Itu Saja Kalau Kedaruratannya Atau Kedaruratan Tersebut Itu Memang Benar-benar Sangat Urgen Sangat Perhentik Sangat Perlu Silahkan Mengambil Sikap Sebagaimana Apa Yang Mungkin Disikapi Sebahagian Orang Tapi Ketika Itu Tidak Sudah Didapatkan Maka Sekali Lagi Jangan Pernah Bermain-main Dan Mengotak Nanti Hadis Rasul Sallallahu Sallallahu Besar Sekali Tanggung jawabnya Pada Kehidupan Akhidupan Akhidupan Merapatkan Sauf Dalam Keadaan Umum Tentunya Dalam Keadaan Umum Istilah Merapatkan Sauf Pertama Ulama Bersepakat Yang Namanya Rapat Adalah Selama Bahudia Sejajar Lurus Dengan Orang Yang Disamping Bahkan Mungkin Bersentuhan Bahudia Bahunya Bersentuhan Dengan Orang Yang Disamping Orang Tersebut Sudah Dianggap Merapatkan Sauf Ada Tiga Kalimat Yang Dinyatakan Nabi Al-manqib Bil-manqib Warubbah Birubbah Wal-ka'ab Bil-ka'ab Bahu Dengan Bahu Lutut Dengan Lutut Mata Kaki Dengan Mata Kaki Tiga Kalimat Ini Dinyatakan Rasul Istilah Bagaimana Merapatkan Sop Maksudnya Apa Ketika Bahu Kita Sejajar Dengan Bahu Orang Yang Disamping Lutut Kita Sejajar Dengan Lutut Orang Yang Disamping Mata Kaki Kita Sejajar Dengan Mati Kaki Kita Yang Disamping Orang 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 Dipastikan Sudah Rapi Sop Makanya Mata Kaki Itu Yang Dihat Bukan Ujung Jari Ujung Kaki Tidak Ini Ada Batis Sekung Ada Batis Sekung Bukan Dilihat Ujung Jari Ujung Kakinya Tidak Tapi Yang Dihat Mata Kaki Karena Ketika Mata Kaki Itu Rata Maka Tumitnya Pun Akan Rata Dan Ini Sob Yang Rapi Karena Kalau Menyesuaikan Ujung Jari Kaki Orang Yang Disamping Kemungkinan Tidak Rata Dari Belakang Karena Telapak Kaki Ini Ada Halus Ada Ganal Ada Ukuran Sepatu 4 4 Ada 38 Sehingga Idealnya Kata Masuk Adalah Mata Kaki Dengan Mata Kaki Yang Disamping Kalau Mata Kaki Yang Disamping Kita Itu Sudah Rata Maka Hampir Hampir Dipastikan Lutup Kita Pun Itu Akan Rata Dengan Orang Yang Disamping Artinya Sejajar Tidak Ada Yang Lebih Maju Di Beberapa Rewind Itu Nabi Pernah Memegang Dada Dada Para Sahabat Ketika Membikin Soh Dijapai Nabi Satu Satu Rata Sudah Ketika Itu Bahu Dengan Bahu Para Sahabat Itu Sangat Berdekatan Nah Apakah Apakah Diharuskan Menempel Apakah Diharuskan Menempel Apakah Diharuskan Bersentuhan Disini Khilap Yang Cukup Kuat Intinya Adalah Selama Bahu Kita Dengan Bahu Orang Yang Disamping Bersentuhan Itu Sudah Dianggap Rapat Karena Kalau Memaksakan Untuk Merapatkan Mata Kaki Kita Dengan Mata Kaki Saudara Kita Yang Disamping Ini Mustahil Dan Akan Berakibat Kepada Tidak Lurus Berdirinya Dia Ini Mata Kaki Disini Kalau Kita Ingin Rapatkan Mata Kaki Kita Dengan Orang Yang Disamping Posisi Berdiri Kita Seperti Ini Dan Ini Salah Di Dalam Berdiri Karena Diperintahkan Nabi Tegak Dan Lurus Ini Mata Kaki Mata Kaki Kondihiga Dia Ingin Tempelkan Mata Kakinya Posisi Benar Seperti Ini Dan Ini Tidak Ideal Cukup Diaratakan Mata Kaki Dengan Yang Disamping Selama Bahupun Sudah Cukup Rapat Maka Ini Sudah Dianggap Mengikuti Perintah Rasul Sallallahu 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 Atau Tidak Beliau Berfatwa Tidak Cukup Di awal Saja Terjadi Ilzak Terjadi Merapat Menempel Di awal Itu sudah cukup Kata beliau Karena Kalau kita Harus Memposisikan Harus Menempel Kita Memikirkan Batis Kurang Talus Akhirnya Fokus Kita Seperti Apa Jadinya Manya Pana Urama Mempersyaratkan Ketika Di awal Itu sudah Rapat Ya sudah Dia sudah Mencukupkan Syaratnya Dia sudah Mencukupkan Syaratnya Jadi Dilihat Makanya Rasul itu Sering dengan Menggunakan Bahasa Lunakkan Tangan-tangan Kalian Kata Rasul Maksudnya Jangan Mengarasi Orang Supaya Rapat Lunakkan Kata Rasul Sallallahu 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 Ini Yang Terkadang Kita Mengejar Satu Sunnah Yang Diperselisihkan Kemudian Kita Mengorbankan Perkara Yang Lebih Besar Apa Perkara Yang Lebih Besar Seperti Misalnya Berdiri Tegak Dan Urus Ini Rukun Sholat Ini Rukun Sholat Imam Dia harus Ingatkan Kepada Orang Yang Di belakang Untuk Merapikan Meluruskan Dan Merapatkan Sof Kemudian Yang Ketiga Seorang Imam Dia harus Mengerti Fikus Surah Dia harus Mengerti Tentang Bagaimana Membaca Surat Atau Ayat Bagaimana Kaedah Kaedah Membaca Surat Atau Ayat Di dalam Salat Berjawab Kaedah Pertama Di dalam Membaca Surat Dan Ayat Adalah Rakat Pertama Itu Diharapkan Lebih Panjang Daripada Rakat Yang Kedua Sebagaimana Hadis Yang Dikeluarkan Bukhari Muslim Dari Abu Hurairah Meriwayatkan An Nabi Sallallahu Abu Hurairah Itu Meriwayatkan Adalah Nabi Sallallahu Biasa Di dalam Salat Beliau Beliau Terus Memperpanjang Rakat Pertama Dibandingkan Rakat Yang Kedua Nabi Terus Memperpanjang Rakat Pertama Dibanding Rakat Kedua Umumnya Dalam Salat Rasul Dalam Kitab Beliau Syar'ul Mumti Al-Zadil Muqtani Ini Kitab Terakhir Sebelum Wafat Nasya'ul Menulis Kitab Syar'ul Mumti Al-Zadil Muqtani Satu Kitab Yang Sangat Fenomenah Beliau Meneliti Hadis Ini Kata Beliau Rasul Ketika Terus Memperpanjang Rakat Pertama Dibanding Rakat Kedua Beliau Berikan Komentar Rasul Rasul Terus Melakukan Perbuatan Ini Sesungguh Perbuatan Ini Sangat Cocok Dengan Kebiasaan Kita Sebagai Manusia Secara Tabi'i Ini Cocok Untuk Kita Karena Ketika Rakat Pertama Itu Lebih Panjang Daripada Rakat Yang Kedua Orang Akan Bisa Lebih Menerima Dibandingkan Kalau Rakat Kedua Itu Lebih Panjang Daripada Rakat Pertama Orang Akan Sulit Menerima Yang Dibulakang Makmum Akan Sulit Menerima Kalau Rakat Kedua Lebih Panjang Karena Pikiran Makmum Adalah Ketika Rakat Pertama Sudah Dibawa Pendek Pikiran Makmum Sudah Berpikiran Rakat Kedua Kira Pendek Dua Dia Punya Pikiran Seperti Itu Tau Imam Dia Bawa Rakat Kedua Lebih Panjang Daripada Rakat Pertama Ini Merusak Konsen Makmum Akibatnya Merusak Kehusyukan Makmum Di dalam Salat Berjamaah Kalau Imam Ya Khusyuk 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 Rakat Kedua Itu Lebih Panjang Daripada Rakat Pertama Pertama Ini Menyelesih Sudah Rasul Yang Kedua Ini Merusak Konsen Dan Kehusyukan Makmum Ya Coba Ada Imam Misalnya Rakat Pertama Membaca Ina Ata'ina Rakat Kedua Dibacanya Al-Ba'oroh Itu Rasa Anda Lakas Mana Tuntung Semayang Lihat Cerdasnya Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Dan Tidak Ada Orang Yang Lebih Cerdas Di Muka Bumi Ini Melampai Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Nabi Punya Kebiasaan Rakat Pertama Itu Lebih Panjang Daripada Rakat Yang Kedua Dan Itu Tidak Pernah Ditinggalkan Rasul Hikmahnya Adalah Kata Syekh Muhammad Sallallahu 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 Kalau Anda Bawa Rakat Kedua Itu Lebih Panjang Daripada Rakat Yang Pertama Orang Akan Tercederai Kehusyukan Sholat Rakat Pertama Kalau Dibawa Panjang Secara Mental Dan Fisik Kita Masih Kuat Kayak Orang Main Bulutangkis Indonesia Menang 3-0 Sallam Kayak Orang Main Bulutangkis Babak Pertama Dia Masih Kuat Secara Fisik Masuk Set Yang Ketiga Misalnya Itu Sudah Uyuh Orang Yang Sholat Di Bawa Rakat Pertama Itu Panjang Dia Masih Enjol Masih Santai Masih Kuat Tapi Kalau Rakat Kedua Itu Lebih Panjang Ini Problem Makanya Nabi Di Dalam Salat Bani Tidak Pernah Memperpanjang Rakat Kedua Tidak Pernah Kecuali Ketika Di Hari Jumat Sabihis Itu Rakat Pertama Al-Ghashiyah Itu Rakat Yang Kedua Kecuali Di Hari Jumat Tapi Itu Bedanya Sedikit Tapi Umumnya Nabi Tidak Pernah Memperpanjang Rakat Kedua Karena Ini Menyelisih Sunnah Rasul Salah Menyelisih Praktik Dan Perbuatan Dan Perintah Nabi Salah Karena Kalau Rakat Pertama Itu Diperpanjang Tidak 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 Membaca Ayat Atau Surat Membaca Surat Tebolak Balik Surat Tidak 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 Rakat Pertama Dia Baca Misalnya Surat Al-Imran Kemudian Rakat Kedua Al-Baqarah Apakah Boleh Hukumnya Boleh Tapi Yang Tesungsang Ayat Ini Yang Dilarang Rakat Pertama Dia Baca Al-Baqarah Dari Ayat 20 Sampai Ayat 30 Rakat Kedua Dia Baca Ayat Ayat Sampai Ayat 20 Ini Makruh Menyungsang Ayat Nah Ini Makruh Tapi Kalau Surat Terbolak Bari Itu Ada Masalah Karena Nabi Pun Pernah Melakukan Perbuatan Tadi Nabi Itu Pernah Tahajud Kiam Mulai Rakat Pertama Boleh Baca Al-Baqarah Dan An-Nisa Tuntung Al-Baqarah An-Nisa Nabi Tuntung Serah Kita Al-Baqarah Sebulanan Bulan-bulan Puasa Nabi Al-Baqarah An-Nisa Itu Rakat Pertama Rakat Kedua Nabi Baca Al-Imran Semestinya Habis Al-Baqarah Al-Imran Baru An-Nisa Kenapa Nabi Praktik Demikian Rasul Hanya Memberikan Pesan Kepada Kita Terbolak Bari Surat Itu Boleh Tapi Itu Tidak Sunnah Hukumnya Boleh Tapi Tidak Sunnah Dan Ini Dalil Bahwasannya Terkadang Perbuatan Nabi Tidak Bisa Dihukumi Sunnah Kadang Itu Menunjukkan Hukum Boleh Contoh Nabi Ketika Bangun Dari Sujud Dalam Hadis Riway Imam Bazar Rasul Allah Langsung Berdiri Nabi Pernah Habis Bangun Sujud Langsung Berdiri Kada Duduk Istirahat Dulu Apakah Hukumnya Boleh Hukumnya Boleh Apakah Sunnah Tidak Sunnah Tapi Nabi Praktik Benar Nabi Praktik Nabi Hanya Memberikan Pesan Kepada Kita Ini Boleh Hukumnya Jadi Tidak Semua Perbuatan Nabi Itu Bisa Dihukumi Sunnah Kapan Bisa Dihukumi Sunnah Kalau Itu Berulang Atau Itu Dikerjakan Nabi Kemudian Disabdakan Rasul Sudah Masuk Ampihan Sudah Kita Sudah Ada Kodi Karasi Subhanallah Mabiham Bikishadu Alayhi Astagfirullah Tulbi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi